Utang China membengkak selama satu dekade terakhir. Pandemi COVID-19 disebut sebagai penyebab melambungnya utang negara China. Pandemi COVID-19 serupanya menghantam pertumbuhan ekonomi China dan mendorong pemerintah untuk mempermudah perusahaan bisa mendapatkan pinjaman. Berdasarkan data Bank of International Settlement, utang China sempat menyentuh rekor tertinggi sepanjang masa pada kuartal 3 tahun 2020 yakni hampir 290 persen terhadap PDB. Padahal 10 tahun sebelumnya di kuartal 3 tahun 2010, utang China tercatat 180 persen terhadap PDB. Meski utangnya melambung, China akan melakukan upaya multi-years untuk mengendalikan utang dalam beberapa bulan terakhir. Upaya ini pun kemungkinan besar akan berimplikasi pada pertumbuhan perekonomian China. Sejumlah pengamat bahkan mengatakan masifnya utang China akan mengurangi prospek ekonomi beberapa tahun ke depan.